Kukira mereka ada maksud tersembunyi pada si Larim. Ah entahlah, saat itu aku masih percaya si Larim adalah istri yang setia. Aku tahu, istriku si Larim memang cantik. Apalagi ia lebih muda 20 tahun dariku. Si Larim memang pantas diperhatikan para pria desa Sukarare, Lombok Tengah ini. Tapi ia adalah milikku. Sayang saat ini aku tak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankannya. Apalagi memberinya nafkah. Aku lumpuh setengah badan. Aku bahkan tak bisa berjalan. Kelumpuhanku membuat si Larim acuh tak acuh padaku. Aku sering sakit hati melihat banyak lelaki yang datang ke rumah ini. Mereka beralasan membeli tuak. Tapi terus terang aku cemburu. Kukira mereka ada maksud tersembunyi pada si Larim. Ah entahlah, saat itu aku masih percaya si Larim adalah istri yang setia. Jauhnya ibu ini kan kebetulan dia jualan tuak. Jadi dia tidak peduli tamunya yang datang atau apa. Dia gak mau tahu karena dia lagi sakit. Aku merasa harus percaya pada si Larim. Karena aku memiliki tiga anak darinya. Yah, tiga anak yang kini sudah besar. Kupikir tak mungkin si Larim tega mencoreng malu di muka anak-anaknya sendiri. Namun ternyata dugaanku salah. Mas Rim. Si Larim malah berbuat lebih jauh lagi. Di tahun kelima aku menderita lumpuh, si Larim mulai bertindak liar. Ia mulai menyambut istimewa kedatangan seorang pria. Amatini namanya. Si Larim mungkin berpikir aku tak tahu apa yang ia perbuat. Atau mungkin ia tak peduli. Si Larim hanya melihatku memenjamkan mataku yang renta ini. Ayo di dalam baju mas ya. Sekali waktu kan istrinya masuk mungkin ke dalam ngambil piring, ngambil gelas, ngambil apa. Dia gak terlalu dengar juga. Pendengarannya kan udah agak kabur. Hal abang lebih jauh lagi. Hal abang lebih jauh lagi. Ya kamu masih gini ah. Ya bang. Ketika aku mantang tuli ini tertidur, si Larim mulai melakukan perbuatan tak senonoh dengan lelaki lain di dalam rumahku. Di dalam kamarku. Dan hanya terpaut satu dinding tipis dari tikar tidurku. Si Larim tak peduli kalau setiap saat aku bisa terjaga. Dia juga tak peduli kalau ada orang lain yang melihatnya. Si Larim dan lelaki itu tenggelam dalam nafsu mereka. Indikasi ini, masalah ini, masyarakat udah ada yang tahu tetapi tidak berani terlalu meng-expose kan. Jadi sebelum ada bukti. Jadi kebetulan waktu itu mungkin ada masyarakat yang tahu mungkin udah istilahnya di sini udah keterlaluan. Tapi kelakuan si Larim dan Amatini ternyata menjadi bahan sorotan masyarakat. Di bulan November 2005, masyarakat habis sabar. Petualangan cinta si Larim dan Amatini dibongkar paksa. Bisa kau bayangkan sakit hatiku. Si Larim, istri sahku, tega selingkuh di dalam rumahku sendiri. Bisa kau bayangkan sakit hatiku. Terima kasih.